Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Hebat, semua buah telah dipetik... Pangkas cabang-cabang agar pohon-pohon besar tidak roboh... Haha, semua cabang sudah dipotong... Gunakan kayu untuk memperkuat pohon. Semua pohon telah diperkuat. Gali selokan, tarik cangkul sepanjang garis untuk menggali. Sampai jumpa. 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 Hebat, kini drainasi menjadi lebih baik. Tutup lubang untuk menghalangi banjir. Isi karung dengan pasir untuk membuat karung pasir. Karung pasir akhirnya siap. Sekarang ayo kita letakkan di tepi sungai. Tancapkan patok ke dalam tanah. Tepi sungai sudah diperkuat. Kerja yang fantastis. Badai sudah turun. Bersiap untuk menghadapinya. Kayu itu menopang pohon buah dengan baik. Hebat, selokan di ladang mengalir dengan baik. Badai telah berlalu dan kebun buah dan ladangku aman sekarang. Ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi badai. Ayah, badai akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut. Ayo kita bersiap menghadapi badai bersama-sama. Tutup jendela dengan cepat. Pasang selotip di jendela. Pasang selotip dengan bentuk X double. Untuk mencegah agar jendela tidak pecah karena angin ribut. Temukan pasokan kondisi darurat ini. Kuki. Kotak P3K. Ini bukan yang kita cari. Radio. Selimut. Jangan lupa, kamu juga harus menemukan benda-benda ini. Baterai siaga. Lampu senter. Air. Handuk. Kotak kondisi darurat sudah siap. Nyala api berbahaya saat terjadi badai. Jadi matikan kompor dengan cepat. Baiklah. Ayo kita ke atas dan memeriksanya. Masukkan pot bunga ke dalam wadah yang sesuai. Masukkan pakaian dengan cepat. Hebat. Dengan begitu pot-pot bunga tidak akan jatuh. Masukkan pakaian dengan cepat. Masukkan pakaian dengan cepat langsung, tetapi tentu". Tempelkan selotip pada setiap pintu dan jendela agar tidak khawatir. Oke, semua selesai. Badai sudah turun. Karena sudah siap, kita tidak akan takut. Selotip memperkuat pintu dan jendela. Tetaplah bersama keluargamu dan jangan berlarian. Miu-miu, Badai telah pergi dan kita aman sekarang. Yeay, hebat! Hai, ayo kita lihat apakah tindakan ini benar atau tidak. Badai akan datang dan Miu-miu menyiapkan kotak keadaan darurat keluarga. Apakah ini benar? Benar! Badai akan datang dan Miu-miu menempel selotip berbentuk X-dobel di jendela. Apakah ini benar? Kerja yang hebat! Badai sudah datang. Miu-miu masih bermain di dekat jendela kaca. Apakah ini benar? Kamu benar! Miu-miu menempel selotip berbentuk wajah tersenyum di jendela untuk memperkuat jendela. Apakah ini benar? Patastis! Kamu tahu semuanya tentang Badai? Sekarang aku bisa melindungi diri sendiri saat ada Badai. Ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi Badai. Bantu Ayah Rudolf memakai pelampung Selalu gunakan pelampung saat pergi ke laut. Lihat, itu mercusuar. Ayo cepat ke sana. Geser ke kanan untuk menghindari rintangan. Sekarang, geser ke kiri. Maju dengan kekuatan penuh. Terus maju. Kita harus terus berusaha Terus keluar dari sini. Akhirnya kita selamat. Pergi ke arah mercusuar Untuk menemukan jalan pulang. Pergi ke arah mercusuar Untuk menemukan pelabuhan yang aman. Ah, berikutnya. Pilih jalan ini. Pergi ke bui Dan kamu akan menemukan pelabuhan yang aman. Hebat, lanjutkan. Lihat, ada pelabuhan yang aman. Pergilah ke sana untuk berlindung dari Badai. Akhirnya, kita menemukan pelabuhan yang aman. Aman untuk menambatkan perahu di sini. Amankan perahu dengan tali agar tidak tersapu badai. Perahu itu berlabuh. Ayo kita berlindung di dalam. Badai sudah turun Dan semua orang harus berlindung. Perahu itu diikat dengan baik. Jangan khawatir. Perahu itu tidak akan tersapu. Ada ombak besar di laut. Menjauhlah dari laut saat terjadi badai. Badai telah berlalu. Dan akhirnya kita aman sekarang. Ayah, ingatlah untuk melihat perakiran cuaca terlebih dulu sebelum pergi ke laut. Ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi badai.